Kita terus dibiasakan, karena memang tiap hari kita bicara di depan Nah ibu Sudah indah, sudah bagus Tapi Pokoknya saya bilang untuk kelompoknya Selapusnya sudah bagus Tolonglah sama-sama kita bekerja sama Jangan sampai saya ucapan saya itu disalahkan Ayo ibu, dijawab, ibu Gimana ibu? Ini dikeluar, ini dikeluar Mari sama-sama kita amati, ini dikeluar Kemudian kita lihat, dia berubah menjadi anak maya Kapan kita lihat, dia berubah Jadi dia mempunyai, harus punya waktu yang panjang Ini yang saya tanya, bagaimana caranya ibu? Ayo ibu Silahkan, ayo kita kembalikan kelompoknya Ayo ibu, silahkan dijawab Nah saya jawab, saya jawab ya Ada cerita Sama seperti hari ini Yang kubu A mengatakan manusia itu berasal dari monyet Mendukung teori Charles Darwin Yang satu kubu lagi mempertahankan pendapat manusia itu berasal dari manusia Berdepan terus macam hari ini Sampai urat-uratnya berdiri Tidak habis-habis Tidak habis-habis Terus jauhnya masuk Dia simak, dia lihat, terus dia ucapkan untuk ini Oke lah kalau memang saya gak mungkin meredap Meredap kalian hari ini Mungkin yang merasa diri keturunan manusia Ayo pulang Jadi semuanya pulang Enggak ada yang gak pulang Padahal tadi Ribut debat Waktu dia bilang Oke lah hari ini kita gak belajar Tapi saya ingin mengatakan sesuatu Yang merasa diri keturunan manusia Ayo ikut saya pulang Jadi semuanya pulang Termasuk yang tadi mempertahankan pendapat Manusia dari monyet Juga pulang Tapi ada enaknya seperti ini Proses pengamatan Saya mulainya dari abstrak Sesuatu yang pernah dilihat Itu bukan abstrak Tidak habis ya Jadi kan di awal sudah saya katakan Kalau ibu ingin mengajar ombak laut Mengamati ombak laut Tidak mesti anak itu dibawa ke pinggir laut Mungkin siapa yang pernah Dengan sebuah pernyataan Siapa yang pernah duduk di ujung karang Kalau kita disini Kan jawab anak-anaknya Ayo apa yang terjadi disana Dia telah pernah mengamati Sehingga itu bukan proses abstrak Saran saya ketika saya melihat tadi disana Saya sama seperti ibu Saya bilang bu Tolong cari gambar Yang menunjukkan Mulai dari telurnya Terus di erami berapa fase waktunya Terus pecahnya telur Gambar pecahnya ada Terus netasnya gimana Nampak dan disajikan Saya tanya Gambar disitu harus menyajikan itu Supaya daya pengamatan yang terjadi Di kehidupan sehari-hari Sama dengan gambar yang ditunjukkan Jadi tidak mesti bawa telur ayam Kedalam ruangan Tunggu 21 hari Nah kemarin Mau dibawa ke segitiga sama sisi Tidak berlaku Segitiga sama kaki berlaku Segitiga sebarang berlaku Dan segitiga yang lain juga berlaku Cukup hanya mengajarkan ciri-ciri Begitu juga untuk bangun jatuh Ciri-cirinya saja Masalah yang lain nanti Dalam proses dia dapat Maksud saya begini bu Ini ciri batu Kan enggak semua jenis batu ini Mulai dari batu bunuh A tambah satu Jadinya bilangan apa? Bilangan ganjil atau bilangan gena? A adalah bilangan ganjil Sekarang A tambah satu Itu bilangan ganjil atau bilangan gena? Ganjil A adalah ganjil Nah kalau yang ganjil tadi ditambah Dengan angka satu Jadinya bilangan apa? Nah terserah Bilangan A itu bilangan berapa? Mau seribu satu Kalau tambah satu kan jadinya seribu dua Sudah Sekarang saya buat ternyataan baru A tambah satu Coba ditulis A tambah satu Ya Dalam buruk Enggak bapak atas ekonotematikannya Tambah Tapi enggak usah diajar mana istri Maksud saya ngajarnya untuk anak SMA Buka kurungnya lagi Tambah Buka kurungnya lagi A tambah satu A tambah satu Cukup kurung Tambah Buka kurungnya A tambah satu Itu bunyi pernyataan saya bukan? Bilangan genap Ditambah dengan bilangan Genap kan? Ya Pahamku ya? Saya telah mencocokkan kalimat matematika Dengan bahasa pernyataan Bilangan genap Ditambah dengan bilangan Terima kasih telah menonton!